Ya selamat sore, salam justo, gue kembali lagi dengan preview midweek ada beberapa match cukup penting di Inggris ya, terutama tim-tim yang ingin masuk ke Champions League karena yang dikira-kira sudah jelas dan bahkan European League, kita coba lihat kelas mennya, bentar kita cek dulu kelas men, kelas men, oh ya untuk 4 tempat, MU sama City sudah pasti sudah gue bilang berkali-kali tinggal Leicester, Chelsea, Liverpool, Tottenham, West Ham jadi masih ada yang paling realisasi si Leicester, Chelsea atau Liverpool ya Tottenham dengan Chelsea rank 4 itu selisihnya 5 poin, tinggal 2 match 6 poin yang bisa diraih jadi Chelsea harus 2 kali kalah, Liverpool juga baru Spurs atau West Ham bisa masuk, tapi feeling gue sih gak mungkin lah gak mungkin mereka 2 kali kalah 2 tim ini tapi yang seru adalah next matchnya yaitu Chelsea lawan Leicester Chelsea lawan Leicester di weekend ini, kita tahu entar dini hari, Rabu dini hari kita tahu bahwa Leicester kalah, sekarang gue pengen tahu perubahan apa yang dilakukan oleh Chelsea menghadapi Leicester untuk kedua tim ini cukup penting, Leicester kalau mendapatkan seri itu praktis sudah aman sementara Chelsea harus menang salah satu kelemahan Chelsea pada saat lawan Leicester adalah kreativitas menempatkan Mount dan Zieg di belakang striker untuk gue itu gak smart justru 4-3-3 itu buat Mount, buat gue, sorry 3-4-3 itu buat gue Mount gak dimanfaatkan memang dia main sebagai pemain di belakang striker, tapi dia lebih incer ke shooting-shooting bukan kapasitas dia untuk, atau bukan kualitas dia untuk memberikan end passing lebih cocok Havertz dan Zieg, di belakang siapapun 0 lah as a striker atau Kai Havertz as a striker, Werner dari kiri tapi apakah akan dirubah line up nya, feeling gue enggak, feeling gue masih kepala batu untuk bermain 3-4-3 dan kembali lagi, sehebat apa mereka bisa, bisa meng-create peluang kalau gue bilang sih, Chelsea di atas kertas memang lebih bagus tapi Leicester organisasinya itu ketat banget loh mereka bermain dengan 6 pemain depan itu praktis man to man dijaga jadi setiap bola itu di cover ketat sehingga pada saat pemain tengah dapet bola, intinya passing balik ini yang membuat Chelsea kesulitan untuk membangun serangan kecuali Leicester salah passing, baru Chelsea dapet bola dan mereka memang pegang bola, tapi ya hanya Murni pegang bola doang enggak lebih dari itu jadi gue sama sekali enggak bilang bahwa Chelsea tidak bisa menang sangat bisa, kenapa? kalau kita bicara menang kalah gol itu bisa terjadi dari segala sudut bola mati lah, gol jatuh dari langit lah belum ada red card-nya, penalty, bla 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 tapi kalau Chelsea tidak ada perubahan akan berat buat Chelsea karena mereka harus menang sementara Leicester, mereka harus mengambil inisiatif Leicester lebih, feeling gue sih lebih menunggu jadi kita lihat, terus ada feeling gue sih ini ya susah diprediksi sih tapi harusnya sih seri, imbang ada main United lawan Fulham MU nothing to play for cuman kemungkinan besar ya tetap pemain inti yang diturunkan karena mereka sudah dua kali beruntung kalah enggak mau kalah lagi, apalagi lawannya Fulham sementara minggu depan weekend ini oh ya weekend ini masih ada match weekend ini ada match jadi itu Selasa, terus weekend ini Sabtu ada match lagi terus mereka main final hari Rabu di Portugal kalau nggak salah mereka main final atau dimana, final UEFA League oh enggak, final di Portugal, final Champions League final UEFA League, bahkan gue nggak tahu dimana di Poland kalau nggak salah but anyway ya kalau gue bilang sih lebih smart untuk menurunkan cadangan ya karena ini match nggak penting dan MU akan tetap berada di rank 2 mau rank 3 pun nggak ada masalah karena yang penting sekarang Champions League lebih baik fokus ke Villarreal apalagi weekend ini ada match lagi jadi kalau gue akan lebih smart untuk mengistirahatkan beberapa pemain inti dan lawannya juga Fulham oke Southampton Leads nggak begitu penting Brighton Main City Main City juga gue pengen tahu feeling gue sih kembali kayak kemarin ya dimana mereka kewalahan lawan Newcastle kalau nggak salah kebobolan 3, cetak 4 goal, you win the game tapi nggak smart juga kalau simpen semua pemain inti karena pemain inti pun butuh ritme bermain ya kemarin Mahrez, Foden, De Bruyne nggak main sama sekali jadi lebih baik sekali-sekali main lah setengah babak atau berapa at least tetap mendapatkan jam permainan daripada 2-3 match nggak main terus diturunin di final nggak smart juga kalau begitu cuma Pepa sih tahu lah soal itu kita lihat itu ntar malam Rabu dini hari Kamis dini hari ada Everton, Everton by the way kemarin kalah kemarin keluar-kemarin si Ancelotti kita pasti main Eropa, main Eropa dikandang kalah lawan Sheffield Sheffield loh yang nomor 20 udah degradasi MU killer Everton ketemu Wolves Wolves ya typical Wolves sekarang tahun ini menurun banget Wolves nggak ada strikernya yang cedera kepala sekarang Neto juga cedera Fabio Silva itu aduh pemain sangat muda tapi nggak banget masih gue nggak yakin dia akan jadi pemain top atau nggak dari segala segi dia kekurangan tapi kita nggak tahu berkembangin pemain seperti apa terus ada Castle Sheffield Spurs lawan Aston Villa Aston Villa pun kalau nggak salah masih punya peluang untuk Aston Villa itu 49 nggak nggak kalau 49 masih 6 match 55 nggak susah jadi nothing to lose Aston Villa ketemu Spurs tapi ya justru tim yang nothing to lose itu kita lihat aja si si WBA ketemu Liverpool Sheffield menang lawan Everton Aston Villa juga karena nothing to lose mereka main aja untuk bonus Spurs terombang ambing mereka kayaknya butuh pelatih baru di Mason Ryan ini nggak banget lah permainan Spurs nggak jelas juga mau asal main-main nyerang tapi tanpa pattern gitu susah juga walaupun kemarin mereka menang berkat ya kembali lagi Harry Kane Palace lawan Arsenal nggak penting juga Arsenal masih ada peluang di atas kertas untuk masuk ke European League jadi Arsenal akan lebih serius cuman ya gue nggak ngerti lah pemain siapa yang diturunin harusnya si full team Palace sih bukan tim yang gampang juga seringkali mengalahkan tim papan atas jadi kita lihat aja gimana terus Burnley Liverpool tahun ini di Januari Liverpool kalah di kandang sendiri tapi terakhir Burnley menang di kandang Burnley itu 2016 cuman Liverpool ya Liverpool is Liverpool musim ini dalam arti mereka menguasai permainan tapi kembali lagi mandulnya itu belum hilang ya sampai kemarin butuh seorang keeper yang tugasnya nahan gol sekarang harus cetak gol itu kejadian berapa tahun sekali apakah kalian yakin Alison akan cetak gol lagi kalau gue sih nggak yakin pasti nggak jadi untuk gue sih ini apa namanya pertandingan yang ya yang alot buat Liverpool Burnley juga nothing to lose tim-tim yang nothing to lose ini yang bisa yang berat yang bisa mengalahkan karena Liverpool yang harus mengambil inisiatif kalau mereka bertahan ngincer counter ya selesai juga gue bilang ini nggak akan jadi match yang gampang tapi semoga Liverpool lolos prediksi gue sih Liverpool harusnya bisa lolos yang jadi mengasalkan cuman cetak gol di depan gitu itu doang kalau mereka bisa cetak gol di depan belakang it's not bad lah nggak bagus tapi nggak jelek-jelek amat tapi terutama depan ini yang penting apalagi ntar midweek ini apa namanya jadwalnya itu hari minggu ding hari minggu mainnya cukup berat Liverpool itu ketemu Crystal Palace di kandang sementara MU ketemu Wolves Chelsea ketemu Aston Villa di kandang nggak gampang juga Leicester ketemu Spurs nah ini seru juga jadi hari minggu di match terakhir ini sudah Arsenal ketemu Brighton MU Wolves ya bisa bisa menang turunin cadangan pun harusnya bisa menang City ketemu Everton nggak selesai juga itu Everton kita lihat hari minggu last match tapi yang penting dua hari ini kita nikmati dulu dua match dua hari midweek tunggu review gue thanks for watching